Pemirsa Majelis Ulama Indonesia, MUI membentuk tim khusus untuk menginvestigasi tragedi penembakan di kantor MUI Pusat. Tim khusus akan fokus pada dua hal, yakni profiling Mustafa dan memeriksa asal-usul rekening Mustafa yang mencapai 800 juta rupiah. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum dan HAM, Ishan Abdullah mengatakan profiling pelaku penting dilakukan karena aktivitas pelaku yang dianggap diluar nalar. Tim sus MUI juga bekerja sama dengan pihak kepolisian dan terdiri dari sembilan orang internal MUI. Tim sus dibentuk hari ini untuk sekaligus menuntaskan kasus penembakan selasa lalu. Selain itu, Ishan juga menyebut kecurigaan MUI, yakni pada penyebab kematian Mustafa karena tujuh orang saksi yang sudah diperiksa kepolisian mengatakan Mustafa masih hidup ketika diamankan polisi. Hingga saat ini MUI belum bisa menyimpulkan apa motif pelaku, apakah terafiliasi dengan jaringan tertentu atau gangguan jiwa. Karena Mustafa setelah kami telusur dan ungkap dengan berbagai instansi, ternyata dia memiliki banyak hal yang membuat terganggunya nalar. Kami sebagai pengurus Masjid Sunama Indonesia dan tentu